Al-Fatihah 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 yang akan diberikan pada hari ketika tangan, mulut, mata, semuanya menjadi perbuatan mereka semasa. Hingga mereka tahu bahwa Allah Maha Benar dan Allah Maha Menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat dan kebenarannya. Lalu mengapa Allah memerintahkan kita untuk menjadi makhluk yang baik, bermanfaat, serta melarang kita untuk menjadi makhluk yang penduduk berperilaku. Itu karena Allah telah menjelaskan pada ayat bahwasannya, perempuan-perempuan yang buruk adalah untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk adalah untuk perempuan yang pulas. Sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang pulas. Sebagaimana Rasulullah Muhammad s.a.w. Lio adalah baik-baik laki-laki di muka bumi ini, maka perempuan baiklah yang menjadi istri beli. Aisyah r.a. Yang mana ia bersih dari kebutuhan yang ditunjukkan kepadanya, yang dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya, managala sopan sahabat Rasulullah mengatarkan Aisyah, yang telah tertinggal oleh rombongan pada sebuah berjalan peperangan, sehingga orang-orang yang melihat mereka, membicarakan mereka menurut pendapat mereka masing-masing, dan terseberlah kitnah tersebut. Namun, Allah segera melindungi mereka, dan membersihkan amaran mereka dari tuduhan-tuduhan tersebut. Maka dari itu, baiknya kita untuk selalu perbaiki diri, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang bisa kita rusak, rupi, lagi menyaksanakan diri kita. Agar kita juga dapat memperoleh ampunan dari Allah, dan rezeki berupa surga. Maha benar Allah dengan segala kermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.